Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini membahas tentang Mad Mad adalah Itulatusyoti bihar bin minhurubil mad Yaitu memanjangkan suara Dari Dengan huruf dari beberapa huruf mad Mad ini dibagi dua Ada madtabi'i, mad asli Dan madfari Madtabi'i Ini hurufnya ada tiga Wawuh, alih, dan ya Dikumpulkan dalam lapat Nuhiha Jadi wawuh Mati sebelumnya domas Kemudian yak mati sebelumnya kasro Dan alih Sebelumnya patah Nuhiha Contoh Ola Kemudian Yakulu Kemudian ilah Ini adalah contoh madtabi Panjangnya adalah Satu alih Kemudian Ada juga madfari Madfari ini dibagi menjadi tiga belas Yang pertama adalah Madwajib Mutassil Madwajib Mutassil adalah Apabila ada hamjah Dan mad Kumpul dalam satu kalimat Maka ini dinamakan Madwajib Mutassil Panjangnya adalah Lima harokan Lima gerakan Dari contoh Dari contoh Rehlatashita 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 Koti Adu Kemudian Yuro Una Ini adalah Madwajib Mutassil Kemudian ada Madjahis Mutassil Madjahis Mutassil adalah Apabila ada mad Dan hamjah Berbeda dalam kalimah yang lain Artinya hamjah dalam kalimah lain Kemudian mad dalam kalimah lain Maka ini dinamakan madjais Madjais mumpas itu sendiri Cara membacanya ada tiga Yang pertama ketika tingkah Halatul hadar Halatul hadar ini Ketika membaca cepat Maka ini Membacanya adalah dua harokan Dua gerakan jari Ada tingkah tadwir Antara cepat dan lambat Sedang Nah ini biasanya berlaku dalam Salat lima waktu Artinya tidak cepat dan tidak lambat Sedang Kemudian ada tingkah tadwir Tingkah tarfil Tartil atau tadwir Ini dibacanya Lima harfah Seperti contoh Audhuillahi minasyonatanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanuku Anfusatkum wa ahlikum nara Alayha malaikatun giladun syidadun la yaasun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun Dalam surat at-tahrim ayat 6 Ini contoh Ya ayyuhalladzina amanu Ya ini panjangnya adalah Lima harokan Atau lima gerakan jari Kuangfushakum Juga sama Lima harokan Dan lima gerakan jari Ini adalah Madjaiz Mufasil Jadi Madwajib Mufasil itu Dibacanya Lima harokat Madjaiz Mufasil Boleh lima Boleh empat Dan juga boleh Setelah kita tahu Tentang tajid Mari kita Kaji Tafsir Iblokasir Surat at-tahrim ayat 6 Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu Kuangfushakum wa ahlikum nara Orang-orang yang beriman Takutlah kalian semua akan Apinra Jagalah Dirimu dan keluargamu Dari apinra Yang dimaksud jaga Di sini adalah Kita mengajarkan kepada anak-anak kita Solat lima waktu Ketika umur tujuh tahun Diajarkan solat lima waktu Ketika umur 10 tahun Tidak solat Maka boleh dipukul Tapi Gaya membarah Pukulan yang tidak melukai Hanya pukulan peringatan saja Karena Takut ancaman Ketika Orang tua tidak mengajarkan kepada anaknya Maka si anak ini nuntut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nuntut Karena Orang tuanya tidak mengajarkan Tentang agama Islam Turunnya ayat ini Berdasarkan kisah Ketika ada Sahabat Sedang Taklim Sedang Ngaji bersama Rasulullah S.A.W Di tengah-tengah Para sahabat ada Orang tua yang bertanya kepada Rasulullah Tentang ayat ini Yaitu Tentang batu Tapi batu jahannam Apakah lebih Besar Daripada batu yang ada di dunia ini Maka Nabi Muhammad S.A.W Menjawab Batu jahannam Lebih besar daripada Besarnya gunung Ketika itu orang tua itu Langsung pingsan Dan Nabi Muhammad S.A.W Memegang Dadanya Ternyata orang itu masih hidup Dan Nabi Muhammad S.A.W Menuntun orang tersebut Untuk membaca La ilaha illallah Muhammad S.A.W Orang tersebut membaca La ilaha illallah Sebanyak 10 kali Nabi Besabda Orang tidak akan Masuk neraka Orang yang takut kepada Allah S.A.W Artinya Orang akan masuk surga Ketika dia Mengucapkan La ilaha illallah Muhammad S.A.W Jadi akhir daripada Hidupnya Dia mengucapkan La ilaha illallah Maka dahulah Jannah Maka akan Masuk surga Ini Sekilas Daripada Tafsir Indukasi Kajian Tafsir ini Dan Tafsir Indukasi ini Bermanfaat Untuk sahabat-sahabat semuanya Untuk sahabat-sahabat Ma'arif Majami Efesial Dan semua Orang Yang membutuhkan Al-Quran Sekian Al-Fakir Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!